BK PSDMD memotong gaji 3 ASN Bangka Barat yang terlibat kasus korupsi penyalahgunan pembagian sertifikat tanah transmigran Desa Jepus. 3 ASN yang terlibat tersebut gajinya dipotong sebesar 50%, sedangkan untuk sanksi yang akan diberikan selanjutnya menunggu keputusan ingkrah dari pengadilan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Bangka Barat telah mengeluarkan surat keputusan pemotongan gaji bagi ASN yang terlibat kasus korupsi pembagian sertifikat tanah transmigran Desa Jepus tahun 2021. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Bangka Barat, Antoni Pasaribu mengatakan, ASN yang terjerat kasus korupsi gajinya dipotong sebesar 50%. 3 ASN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut merupakan pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Bangka Barat. Tersangka yang terjerat kasus korupsi ini terdiri dari Kepala Bidang Transmigran DPMPTSP Nakerstan Bangka Barat berinisial ST, Kasih Pengembangan Pengawasan Transmigran DPMPTSP Nakerstan Bangka Barat berinisial EP, dan yang terakhir Kasih Penyiapan dan Pembangunan Permukiman Transmigran DPMPTSP Nakerstan Bangka Barat berinisial RF. Ketika disinggung soal pemberhentian ketiganya sebagai ASN, BKPS DIMD Bangka Barat masih menunggu keputusan inkrah dari pengadilan. Pemotongan 50 persen, tapi kalau tindak lanjutnya kapan? Setelah ada pengadilan yang bisa inkrah atau tidak. Kalau dia inkrah nanti maka ada dalam PP 53 2010 dan PP 94 tahun 2020 terkait masalah sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan setelah ada keputusan inkrah dari pengadilan. Itu langsung dipecat, Pak. Kita lihat PP-nya itu dulu. Tapi untuk sejauh ini sudah dikurangi gaji, 50 persen, Pak ya. Semua pegawai yang terlibat ya? Tiga-tiga yang ASN itu ya. Untuk selama ini berapa ASN, Pak, yang terlibat masyarakat di korupsi, Pak? Kalau lahan ini ada, lahan ada tidak. Selain itu? Selain itu nggak ada. Selain itu, masukannya ini ya. Oh, informasi yang diberikan baru ini aja, yang terlibat. Baru tiga orang ini ya? Tiga orang yang ASN ya? Saat ini ketiganya sudah mendekam di rumah tahanan kelas 2B Muntok guna proses hukum lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Bangka, Belitung, Rizky, Rahmadani, Ainews melaporkan.